Intro Melihat perkembangan dunia sosial media yang kini semakin berkembang, khususnya Kota Batam, banyak para ibu-ibu yang bergabung dalam PKK Kota Batam dan masyarakat umum yang menggunakan sosial media untuk hal berjualan dan mempromosikan hasil pekerjaan mereka. Dengan melihat perkembangan sosial media dengan berbisnis, Yayasan Sunan Adijaya dan Tiara Kusuma bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan Kepri menggelar acara seminar kewirausahaan dengan tema Hobi Menjadi Rezeki yang bertujuan untuk merubah mindset ibu-ibu yang memiliki hobi dalam kewirausahaan baik dalam usaha kuliner, make-up dan lainnya dapat mengeksplor atau memperkaya ilmu di seminar tersebut. Haja Erma Yudiawati menjelaskan bahwa kegiatan kali ini adalah seminar kewirausahaan dari Hobi Menjadi Rezeki. Seminar ini tujuan kita untuk membuka mindset masyarakat, terutama kaum ibu-ibu, sesuatu yang kita kerjakan, yang hobi-hobi yang kita senengin, baik dari kuliner, baik dari mungkin menjahit, yang kecantikan, badan pertanian. Kalau kita tekunin hal-hal kecil itu, kita terus belajar. Insya Allah itu pasti akan menjadi rezeki. Dalam acara seminar tersebut, Tiara Kusuma mengundang ibu wali kota Batam, yaitu Marlin Agustina, untuk hadir membuka dan meresmikan acara seminar kewirausahaan di kota Batam. Acara ini sangat-sangat luar biasa. Kalau bisa, setiap tahunnya diadakan seperti ini, agar pemahaman ibu-ibu itu, yang khususnya emak-emak itu bisa terbuka dan bisa mencari inovasi-inovasi yang baru lagi, bagaimana mengembangkan usaha-usaha mereka dari yang kecil menjadi besar nanti. Marlin Agustina, selaku ibu wali kota Batam, sekaligus ketua PKK Kota Batam, sangat mendukung kegiatan seminar kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Sunan Adijaya dan Tiara Kusuma. Dalam kesempatan tersebut, Marlin Agustina berterima kasih kepada seluruh masyarakat kota Batam, khususnya kaum ibu-ibu yang telah tergabung dalam tim PKK Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.